Dari awal saya sekolah di sini, gedungnya tidak bisa dipakai untuk sekolah atau untuk belajar. Ada juga atapnya bolong-bolong, dindingnya pecah, jendelanya pun pecah, ada pintunya surusak, kursi mejanya juga patah, bahkan berkurang. Jadi kami santri semuanya belajar kadang di rumah besar atau rumah pimpinan pondok. Ada yang juga di balai-balai, ada juga di masjid, ada juga di asrama kami. Terima kasih telah menonton!